ini roti apa ini on big cook jenengnya aneh lucu ya on big cook roti dari Belanda enak ini di sini oh di sini sedia juga baju malangan produk dari RT3 Ibu Sinten yang dambel oh bu aneh bu RT3 murah loh ternyata 105 loh silahkan beli di sini bagus produknya kayu tangan ini juga ada jamu, jamu gendong biasanya tapi jamu dorong kita menyusuri rumah-rumah kampung kayu tangan ada tanda penderanya ini rumah-rumahnya jajan lapasnya di sini yang sadian lapas bisa mongin ini ya leres ini jajanannya ini jajanannya ini jajanannya ini jajanannya ini jajanannya acara sebentar lagi mau dimulai ada banyak pengunjung ada bu endang ada pak budi ada pak chandra lengkap ada juga teman-teman dari kakak mbak yu di depan halaman rumah warga ya rumahnya klasik ini jajannya juga wah ada apa ini apa ini pak tutup pecel lagi ha pun temgi jajan penil dan lain sebagainya komplit di sini kalori ayah menengkap kita nanti sebentar lagi acara dimulai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lahir batin yang saya hormati ibu endang selaku bidang destinasi pariwisata dinas pemuda olahraga dan pariwisata kakak malam terima kasih kampung-kampungnya selain dikunjungi pesanan kemari dan terkenan hadir di acara ini mohon dibuka mungkin yang saya hormati senior saya ahli cagar budaya bapak heretis ini selalu didamping oleh beliau bapak camat atau perwakilan bapak urang kaumat bapak babin bapak 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 bintang jikmas yang saya hormati terima kasih sudah dikenankan pengadakan acara riayang nangkayu tangan ini meskipun dalam suasana pandemi yang belum selesai kami tetap bisa menjalankan dengan protokol kesehatan mohon gitu ya dibantu bapak agar kampung-kampung ini tetap terjaga dan nampaknya kampung ini kampung yang bebas dari covid kayaknya kan gitu teman-teman dari kampung tematik yang lain ada yang kampung topeng ada yang kampung graba penampungan ada yang dari keramik di noyau dan lain sebagainya yang juga terima kasih kampung yang lain juga ikut menyambangi kampung heriters kayu tanah adalah dalam rata riayang kakang bayu ya terima kasih disini kampungmu di joko di promosika nah gitu dan tak lupa teman-teman panitia luar biasa ya saya bingung tadi jalan pesanan kemari berusuan gitu ya eh tiba-tiba tempatnya ada disini tempatnya di RW 2 RW yang baru saja bergabung dengan kampung heriters kayu tangan yang semula yang ada 3 RW sekarang nambah 4 itu luar biasa kerja keras dan luar biasa oleh teman-teman dari modal res kampung heriters kayu tangan baru kali ini kampungnya adalah kampung yang sangat solid kampung yang kumpat kampung yang penuh dengan kebersamaan oleh karena itu hari ini mampu menggelar acara riayang 6 kayu tangan terima kasih Pak RW wah luar biasa ya mohon disukur teman-teman dan warganya untuk mengembangkan kayu tangan sebagai salah satu kampung wisata heriters dan itu satu-satunya di Malang dan mungkin di Jawa Timur kampung heriters kayu tangan adalah kampung yang mendapatkan pusat perhatian dari provinsi yang luar biasa dan akan pemerintah provinsi kemarin ingin terlibat untuk mengembangkan kampung heriters kayu tangan oleh karena itu mari kampung heriters kayu tangan ini dibantu dikembangkan sebagai kampung wisata heriters di Jawa Timur ini Bapak Ibu sekalian saya gak nyangka ya di kampung heriters kayu tangan saking besarnya ini saya cira dari semua kampung tematik di Kota Malang kampung heriters kayu tangan ini adalah kampung yang paling besar 4 RW sambian laut kampung budaya Polo Wiceng itu hanya mengelola 15 rumah 1 RT aja gitu ya mungkin kampung kopeng itu hanya nyipri dikono jadi 1 RW untuk di kampung kopeng mungkin seperti ini di kampung Biru Arema sudah gak beberapa RW tapi kampung heriters kayu tangan saksingkaran dari Basusi Rahmat ini sampai Selerun muter mana ini 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 semuanya kampung heriters kayu tangan mudah-mudahan yang sisi baratnya coba ingat berkabung untuk pengembangan kampung heriters kayu tangan itu 4 itu berarti soko guru jadi karena ini adalah hari raya hari raya biasanya lengkap dengan kupata riayan kupatan atau bodoh riayan atau riyo kupat itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak ada kupatnya gak ini tadi itu mudah-mudahan menjadi soko gurunya kampung-kampung tematik di Kota Malang Bapak Ibu sekalian karena ini adalah acara riayan riayan itu riayan itu kan terminologi kekoriak atau pamer yang dipamerkan adalah untuk kebaikan ya riayan atau kerayaan ya ini ada pakir ya sekretaris korpor podarknya juga riyayan adalah merayakan apa yang dirayakan yang dirayakan adalah merayakan kemenangan hari ini kita semuanya sedang merayakan kemenangan kemenangan apa itu kemenangan setelah satu bulan kita melewati atau menjalankan ibadah kuasa kemenangan kita menggabungkan antara RW 5 RW 2 RW berapa RW 1 dan RW 9 10 luar biasa ini adalah kemenangan dari kampung kayu tangan sehingga terujat mari kita rayakan di acara riayan yang kayu tangan karena itu riyayan ini yang perayaannya adalah memamerkan tentang apa kebaikan memamerkan tentang IJJ kratik inovatif memamerkan tentang apa semuanya potensi yang ada di kayu tangan sehingga ini semuanya ke depan bisa untuk ditingkatkan dan bisa untuk dirisatakan kira-kira begitu makna dari riyayan mudah-mudahan meskipun ini pandemi covid tetap kita selenggarakan dengan protokol kesiasan seperti ini Bapak Ibu tetap menjaga dan tidak se-opos apa namanya mempiralkan hal-hal yang bersifat berumunan tetapi ini karena ini adalah eventnya gunas yang ditempatkan di masing-masing kampung tematik mari tetap kita selenggarakan selamat kepada Mbak Mila selamat kepada teman-teman Podarwis kampung dari kayu tangan yang mengawali tahun ini sebagai event pertama dibuka mudah-mudahan setelah ini ada event-event lanjutan di kayu tangan karena di kayu tangan saya melihat ada banyak sekali event-event ada kegiatan apa itu saya beriaya ini ada susur para bejejak lawas susur kampung terus kemudian ada pasar remping dan lain sebagainya monggo itu dihidup adalah dalam rangka promosi tentang kayu tangan sebagai salah satu wisata heritage di kota malam oke mengakhiri apa yang saya sampaikan mangan jaga pinggir dalam monggo mangan jaga pinggir dalam masyid asyik asyik mangan jaga pinggir dalam kipa 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 makan jajan pinggir dalam jajan tiba-tiba pinggir ria yang kayu tangan golek kenangan terima kasih alhamdulillah bahwa kita bisa berkumpul ini memang di luar dari pemikiran salam rahayu salam kebaikan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tukul penggara panitia kampung yang diselesaikan ini yang terhormat Bapak Caman atau yang mewakili yang terhormat Bapak Lula atau yang mewakili yang terhormat Bapak Lalu dari Akademisi ITN yang saya hormati Bapak Candra serta dari Bapak-Bapak Ketua dan Ketua DT Kampung Heditek yang saya hormati Ibu-Ibu DKK juga teman-teman dari Kodawis yang saya hormatkan serta Bapak bisa selaku Ketua Kodawis Kota Malang begitu juga dengan adik-adik karena karuna kampung di Teks Kain yang saya hormatkan izinkan kami disini untuk menyampaikan pengohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu Kepala Binas dan Ibu Kepala Bidang Destinasi dan Industri Tarisata yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita bersama pada hari ini karena adanya kegiatan tugas yang disarakan kewakilan baik Bapak Ibu yang saya hormati seperti kita ketahui bersama bahwa event yang kita sarakan disini di Kampung Heritage Kain Kangan ini merupakan salah satu dari kurang lebih 40 event yang disengarkan oleh kampung-kampung tempatik yang tergabung di dalam kelompok sadar wisata Kota Malang dan menurut tahun 2021 ini kampung tempatik ini tidak masuk termasuk BKD tidak masuk tapi justru dari embryonya dari masyarakat ini yang memang luar biasa dengan demikian bahwa pemerintah daerah sampai pusat pun memperhatikan temuk sehingga dengan perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kampung Kayu Tangan jadi Kayu Tangan Skabrok Arjuno Kawi ya Abaya jadi ini masuk dalam wilayah jadi Skabrok itu juga masuk di Kayu Tangan jadi Smeru Kayu Tangan ini masih perlu harus pendampingan terus artinya bahwa saya sebagai pendamping sama Om Jandra bersyukur mudah-mudahan sedangkan kami yakin bahwa podarwis besoknya beliau terus kapan kamu diukupkan jadi dokter harus diuji dulu ya gak apa-apa artinya bahwa ketika kami belajar tentang kebangkitan di kampus di kampus hanya terpulis selama Abah Yunan ya Abah Yunan ini juga satu kampus dengan Naya nah sekarang kami ingin mewujudkan jika masyarakatnya tidak mendukung hanya sebesar buku kami juga membuat buku tentang kayu tangan tentang kawasan heritage kota sudah punya artinya bahwa kebangkitan kampung heritage kayu tangan itu tidak hanya sebesar perang serta masyarakat tapi sudah ada bukunya dan sudah ditabrik di internasional sudah jadi bukan hanya karena kemarin banyak tamu-tamu datang dari Belanda Jepang Cina Belanda juga Belanda terakhir artinya bahwa memang heritage ini yang juga bagi kami adalah justru kaum milenial ini justru tertarik ini yang luar biasa yang biasanya hubungan dengan heritage itu adalah orang-orang yang sudah sepuh karena menghadapi bangunan-bangunan lama itu kan sama dengan merawat orang tua jadi rewel banyak kalau orang tua itu kan sukanya puskesmas ya puskesil masuk angin nah kalau bangunan tua-tua ini kalau tidak dirawat ya sudah pebuninya bukan kita saya kira itu mohon maaf jika selama ini kami mendamati termutama Om Cahdra dan Rio katanya ada terus birom jadi saya melanggili dia orang ganteng saya disetik sama orang ganteng halo selamat ketua Pak Darwis Kota Malan selamat datang Bapak Isa atau lebih akrabnya dikenal dengan Ki Demang ya beliau sudah melanggan buana sampai tingkat ke Jawa Tengah pokoknya tingkat Lintas Nasional dia sangat baik programnya bagus selamat datang Ki Demang terima kasih oke kita lanjutin disini di RU10 ini ada Bu Anies selaku sepertarik atau pegeraknya untuk ibu-ibu kakaknya jadi beliau juga apa yang ada di RU10 ramai sekali bagaimana kampung ini bisa proses membuat Om Bikuk berjalan dengan baik oke jadi roti kalau ini kalau datang ada Pak Sandra kalau datang Pak Sandra beliau adalah penjamping dari manajemen kampung kemudian Suka Hibangan disini juga ada Pak RU10 ya oke ini ada Pak RU10 yang memobilitasi kawasan RU10 sehingga RU10 bisa berjalan juga ada Ketua Tarang Tarunan nah ini Ketua Tarang Tarunan karena tidak bisa menghadirkan banyak keluarga karena masih dalam keadaan sosial berjalan melalui arahan dari Pak RU10 sebaiknya kita agak sedikit direndangkan dulu karena kita boleh berjalan di sini berlebihan banyak sekali biasanya kalau kita tidak membuat acara ini kampung boleh berjalan bahwa segitu semua rumah dibuka di dalam ada Prabosa Prabosa atik begitu juga dengan cerita-cerita yang ada di dalam rumah tersebut juga saya saya ucapkan selamat datang untuk Profesor Lalu Profesor Lalu selamat datang selamat hari Sabtu yang indah meriah dan cerah ini beliau juga yang sering mengaku mobil apa yang menjadi keinginan dari RU10 bukan begitu ya kak jadi beliau lebih juga banyak memberikan support selain support visi-visi dari RU10 juga support dari para perlahun yang melakukan penelitian untuk memajukan kampung-kampung di wilayah Kaibahan saya kira seperti itu selamat datang juga Babin Sa Babin Kampimah selamat datang Pak selamat pagi oke selamat bertugas senang bertemu dengan Anda-Anda semua selamat datang kepada kakak Mbak Yu Gota Malang wah ini dari-ada yang terbaru tahun 2019 2020 2021 nah salah satu yang menarik di sini adalah pasar krempingnya ini ya ada berapa kiosk ada 40 40 kiosk yang terisi masih 9 kalau dulu ya rame guys yang menarik lagi wanton terong oke monggo ibu ngasih terong monggo lo terongnya apa yang ini terong umu terong 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 maksudnya terongnya kita ini lah buge lonceng ini apa ini ini sawi pote monggo nak ngasih belonjol dan pasar krempian dikayu tangan yang diser orang nganggu janur tapi nganggu jadi kita ini sekarang ada degria musik kampung kayu tangan dengan bapak sih pak siapa pak handoko pak handoko putranya pak swi susilo om swi legenda keroncongan kayu tangan ini gimana pak rumahnya kok didesain seperti ini memang studio musik atau bagaimana kakak saya pemain jazz kakak pemain jazz 2011 meninggal ini pemain jazz namanya siapa kakak beng suwadi beng suwadi oh iya aliran itu kordo satu sama yang antono ini satu aliran satu aliran dengan ian antono oke keren ya kalau aku ini paling kecil musik juga cuma aliran bosas aliran bosas gitu ya jadi inilah kelebihan di kampung heritage kayu tangan ada gila musiknya pemainnya pemain-pain besar musiknya dilahirkan disini gitu ya kalau pak swi adalah legenda keroncongan beng suwadi pemain jazz sementara bapak saya aliran bosas bapak aliran bosas tembang kenangan tembang kenangan tahun-tahun 50-70 lagu-lagu barat siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, mau banteng kerasa lagi. Sekarang cakup, gimana sih? Neng kayu tangan. Macam-macam nengokin ya, bakaran ini. Ini apa? Oh, kurang-kurang. Ini kurang-kurang api. Dulu? Ini kayu tangan. Pedas banget ini? Ah, pedas. Sepedas omonganku ya. Sekarang kerasa lagi. Oh, ini sayur tewel. Sekarang beli terang. Eh, jangan beli terang ya. Bapaknya enggak. Ini wak, bayaknya. Eh, bayaknya. Bayaknya itu misal? Oh, iya. Nah, di sini. Kita kerasa lagi. Kita kerasa lagi. Sekolah, ibu. Sekolah, ibu. Ini kayak sambal. Yang kerasa lagi di sini. Nengok. Nah. Ini tak parangnya mas Dhamjah. Yang kerasanya dahar. Nengok. Ini kaya-kaya jajanan. Ini kaya-kaya jajanan wakil di Saitangan. Ini kaya-kaya jajanan wakil di Saitangan. Ini kaya-kaya jajanan. Temu-temu-temu. Kok bengok? Saya bingok. Ya, saya bingok. Siji. Saya bingok. Nengok. Aku enak. Nah, gemila. Wah. Wajib cimutnya. langsung ronjongan wah ronjongan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton